Saya setuju memang berbeda ya dengan 2013 ketika terjadi tapering. Ketika itu memang di Indonesia inflow cukup besar. Terutama juga kita tahu investor juga melihat Indonesia sangat menarik ya. Karena ketika itu juga komoditas sedang booming ya. Nah berbeda dengan kondisi saat ini memang posisi asing sebenarnya juga sekarang relatif lebih rendah ya. Porsi kepemilikan asing misalnya diobligasi itu sekarang tinggal sekitar 23-25 persen lah sekitar itu ya. Sedangkan ketika itu posisi asing cukup dominan ya. Sekitar 40 persenan porsi asing. Di mana ketika mereka masuk atau keluar itu biasanya akan mempengaruhi ya. Variable-variable termasuk utamanya suku bunga dan juga kurs mata uang. Jadi menjadi inflection point ketika mereka masuk dan keluar. Dan yang membedakan juga sekarang Bank Indonesia juga dari sisi tools-nya, kebijakannya itu juga sudah lebih lengkap. Kita punya devisa yang lebih baik ya 137 bilion. Separuhnya aja mungkin waktu tapering waktu itu juga ya kira-kira lebih dari separuh ya. Waktu itu di 2013. Sekarang sudah hampir dua kali lipatnya. Lalu yang kedua juga dari sisi instrumen intervensi ya. Kita punya domestic non-delivery forward. Ya ini juga bisa mempengaruhi ekspektasi pasar dalam kurs rupiahnya. Dan yang terakhir juga terkait dengan instrumen kebijakan. Di mana Bank Indonesia juga bisa aktif melakukan intervensi di pasar SBN. Ini memang dari segi kondisi maupun juga dari sisi instrumen kita kelihatannya sudah bisa lebih siap lah dibandingkan 2013. Baik. Nah kali ini Pak David semua, karena ini kan sebenarnya juga sudah menjadi headline kita berulang kali. Yes or no, jadi atau tidak tapering akan dilakukan oleh The Fed. Anda melihat kali ini sinyalnya jauh lebih kuat kah bahwa di sisa bulan 2021 ini tapering off mau tidak mau harus dilakukan. Dan kalau dikatakan dampaknya lebih ringan dibandingkan 2013 atau mungkin jangan lebih ringan ya. Dampaknya jauh lebih bisa diminimalisir. Apa pandangan Anda yang sudah mulai terjadi di pasar keuangan? Karena IHSG kita kemarin drop-nya sampai 2,06 persen Pak begitu kita dengar kabar ini. Iya Mas Erwin, jadi sebenarnya rencana tapering ini sudah digadang-gadang sebenarnya sejak Juli ya. Juli 2021 ini Bank Sentral sudah mulai menggadang-gadang bahwa kemungkinan akan ada tapering. Tapi tepatnya tapering kapan dilakukan ini memang masih jadi perdebatan bahkan di dalam boardroomnya Fed sendiri. Jadi ada banyak separuh dari anggota dari Fed board itu yang mengatakan bahwa akan dilakukan kemungkinan akhir tahun ini. Ya kalau lihat dari pernyataan-pernyataannya di media maupun juga di forum-forum tertentu. Namun ada separuh lagi yang mengatakan bahwa belum tepat. Ya mungkin baru akan dilakukan di awal tahun depan. Sedangkan untuk suku Bia ini mungkin juga masih akan lama ya. Pasar kelihatan ekspektasinya itu baru akhir tahun 2022. Kemungkinan Fed rate itu naik ya. Jadi ada perbedaan pandangan karena memang kondisi memang di Amerika kelihatan memang inflasi memang cukup tinggi. Sampai bulan Juli ini kan angkanya mencapai 5,4 persen di satu sisi. Tapi kalau dilihat dari ekspektasi pasar itu bond yield malahan turun gitu ya. Bond yield sekarang posisinya dari sempat 1,5-1,6 turun ke 1,2-1,3. Artinya apa? Artinya market melihat bahwa kemungkinan ekonomi Amerika itu sudah sekuat kekiran sebelumnya. Jadi mungkin ini juga kaitannya dengan berita-berita terakhir di mana pandemi mulai merebak lagi ya. Beberapa negara bagian di Amerika dan juga kasusnya juga sepating lagi kita terhadap beberapa waktu terakhir. Ini juga mungkin yang mempengaruhi pasar sehingga mereka risk off dulu nih. Risk off dulu kelihatannya masuk dulu ke instrumen obligasi ya. Terima kasih telah menonton!